Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak soli dan soliha Pada video pembelajaran kali ini Kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam Yang berjudul Dakwa Nabi Muhammad SAW Kalian simak video pembelajaran ini sampai selesai ya Enjoy for watching Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak soli dan soliha Sebelum kita memulai pembelajaran Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wabil islamidina Wabil muhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidani ilman Warzukni fahman Amin Alhamdulillah Anak-anak soli dan soliha Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya Adakah yang tidak masuk pada pembelajaran hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk Sebelum kita memelakukan pembelajaran Ibu akan melakukan icebreaking terlebih dahulu Minggu kemarin Ibu sudah mengajarkan satu nyanyian kepada kalian semua Dan hari ini kita praktekan bersama-sama ya Satu, dua, tiga Hati-hati gunakan hatimu Dag-dik-dik, dag-dik-dik Hati-hati gunakan hatimu Dag-dik-dik, dag-dik-dik Karena Allah melihat semua perbuatanmu Hati-hati gunakan hatimu Dag-dik-dik, dag-dik-dik Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Karena Allah melihat semua perbuatanmu Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan telingamu Ngek ngak, hati-hati gunakan telingamu Ngek ngak, karena Allah melihat semua perbuatanmu Hati-hati gunakan telingamu Ngek ngak, hati-hati gunakan semuanya Dak, dik, duk, prak, prak, prak Ngek ngak, hati-hati gunakan semuanya Dak, dik, duk, prak, 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 ngek ngak Karena Allah melihat semua perbuatanmu Hati-hati gunakan semuanya Dak, dik, duk, prak, 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 ngek ngak Nah, anak-anak semua Kita sebagai manusia tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik Contohnya seperti mencuri, menyontek, sombong, dan lain sebagainya Karena apa, semua perbuatan yang kita lakukan Akan dilihat oleh Allah SWT Dan kita akan mendapatkan dosa Paham sampai sini? Alhamdulillah Nah, kita lanjut pada materi ya Kalian membuka buku SKI pada pembelajaran pertama Tentang dakwah Nabi Muhammad SAW Sudahkah kalian membukanya? Oke, baiklah Nah, anak-anak Adakah kalian yang tahu Strategi dakwah apa yang dilakukan Rasulullah SAW Dan para sahabatnya? Baiklah Ibu guru akan memberitahu Dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan dua cara Yang pertama dengan cara sembunyi-sembunyi Dan yang kedua dengan cara terang-terangan Anak-anak soli dan soliha Berikut ada lagu yang berkaitan dengan Dakwah Nabi Muhammad SAW Yuk kita dengarkan lagunya bersama-sama Allah yang maha kuasa Mengutus Nabi Muhammad Menerangi kegelapan Membersihkan kejahilan Dakwah Nabi yang pertama Pada sahabat dan keluarga Tinggalkanlah berhala Sumpahlah Allah yang maha isa Sayyidatina Khadijah Sayyidina Abu Bakar Di antara yang pertama Menerima dakwahnya Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW Strategi yang diambil Rasulullah SAW Dalam melaksanakan dakwah Melalui dua cara Yang pertama dengan cara sembunyi-sembunyi Dan yang kedua dengan cara terang-terangan Dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi Merupakan dakwah pertama yang dilakukan Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW Dakwah ini berlangsung sekitar Tiga sampai empat tahun Yang bertempat di rumah Arkom bin Abil Arkom Dan dakwah yang kedua adalah dakwah secara Terang-terangan Dakwah ini dilaksanakan pada tahun keempat Kenabian Pada dakwah ini Nabi Muhammad mengajak Orang-orang kaum Quraish Dan para petinggi-petinggi Atau orang-orang yang terkenal Pada zaman itu Mereka Menghadiri makan malam Jamuan makan malam Nabi Muhammad SAW Walaupun Nabi Muhammad SAW Sudah melakukan dakwah secara Terang-terangan Tetapi Ada saja kaum-kaum Yang menolak ajaran Agama Islam Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Ada pun tantangan Yang paling berat Yang dialami Nabi Muhammad SAW Ketika melakukan berdakwah Yang pertama ada Penentangan dari Paman Nabi Muhammad SAW Dan yang kedua Penentangan penguasaan Kota Mekah Dan yang ketiga Pemboikatan Bani Hashim Dan Bani Mutolib Dan yang keempat Penyiksaan oleh Para pemilik budak Dan kaum Quraish Kepada para sahabat Nah setelah kita Sudah memahami Materi Tentang dakwah Nabi Muhammad SAW Kesimpulannya Pada pembelajaran Kali ini adalah Kita harus meneladani Sifat-sifat Rasulullah SAW Yaitu yang pertama Selalu tawakal Berserah diri kepada Allah SWT Dan yang kedua Selalu adil Yang ketiga Jujur Dan yang terakhir Selalu tabah Dalam menerima Cobaan Musibah Ataupun yang lainnya Anak-anak Soli dan Salihah Kalian adalah Generasi penerus Bangsa Maka dari itu Kalian harus melakukan Hal-hal yang positif Dalam kehidupan Sehari-hari Agar kalian Juga Dapat menebarkan Kebaikan Pada lingkungan Sekitar kalian Oke Bagus Nah Jika kalian Ada yang belum Paham tentang Materi yang Ibu guru Sampaikan Kalian bisa Tanyakan kepada Ibu guru ya Alhamdulillah Kalian sudah Paham semua Tentang materi Yang sudah Ibu guru Sampaikan Tentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Waih Baiklah Untuk menguji Pemahaman kalian Lagi Ibu guru Memberikan tugas Kepada Kalian semua Yaitu Dengan Mengerjakan Tugas Soal latihan Pada buku SKI Tentang Dakwah Rasulullah Sallallahu Waih Sebelum Ibu tutup Pembelajaran Pada Hari ini Marilah Kita berdoa Menutup Pembelajaran Pada Hari ini Berdoa Dipersilahkan Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu Allah Ilaha Illa Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilai Alhamdulillah Rabbil Alamin Selesai sudah Pembelajaran kita Pada hari ini Semoga Dapat Bermanfaat Bagi kalian semua Dan Mohon maaf Jika ada Kekurangan Dalam Ibu guru Menyampaikan materi Cukup sekian Yang dapat Ibu guru Sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wabilahi Taufiq Wahil Hidayah Akhiru kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh